bahwa otopsi pasti memiliki beberapa kesulitan. Pertama, tentunya otopsi jenazah sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan yang kita antisipasi memang akan terjadi. Proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Novriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua sudah selesai dilakukan pada Rabu 27 Juli 2022. Proses otopsi jenazah Brigadir Yosua dilakukan 7 dokter spesialis yang dipimpin Ketua Tim Dokter Forensik sekaligus Ketua PDFI, Dr. Ade Firmansyah. Dalam otopsi ulang ini, Dr. Ade membeberkan apa saja yang diperiksa dan ditemukan di tubuh jenazah Brigadir Yosua. Hal ini dikarenakan prosesnya otopsi ulang ini mengalami beberapa kesulitan. Pertama, karena jenazah sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan. Selain luka pembusukan, tim Forensik juga melihat jelas bentuk jenazah pasca otopsi, mulai dari sayatan untuk membuka kepala yang biasanya dilakukan dari tulang mastoid kanan ke arah kiri. Serta ada luka garis membentuk huruf I, mulai dari dagu hingga ke kemaluan. Ade juga menyebutkan, ada tanda-tanda telah dilakukan proses formalin. Proses otopsi Brigadir Yosua tersebut juga dipantau Komnas HAM dan Kompolnas. Komnas HAM dan Kompolnas mengikuti proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua di RSUD Sungai Bahar Rabu 27 Juli 2022 sebagai pengawas eksternal. Komnas HAM diwakili pengawasan internal dan kerjasama, Gato Terisanto dan Kompolnas diwakili oleh Komisioner Pungki Indarti. Dalam konferensi pers yang dilakukan di halaman RSUD Sungai Bahar, perwakilan Komnas HAM Gato Terisanto mengatakan kehadiran dirinya untuk memastikan adanya keterbukaan informasi dalam proses otopsi jenazah Brigadir Yosua. Tentunya, apa yang dihasilkan nanti dari proses ini pihaknya akan menunggu. Sementara itu pihaknya siap jika memang dibutuhkan untuk melengkapi informasi yang sudah ditemukan. Sementara, Pungki Indarti mengatakan pihaknya ingin memastikan proses ini dilakukan secara profesional.